Kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD Maybook Retina 2A1502 tahun 2014 yang mengalami kerusakan Nah ini untuk LCD, kondisi mati Satu untuk mencoba ke mesin, nyalakan normal Setelah kita coba cek tuh LCD-nya Memang LCD-nya rusak dan solusinya harus dilakukan pengganti untuk LCD Kembali lagi dengan RAPLESIA SERVY Tunggu subscribe-nya ya Jumpa lagi dengan saya, Hendra Di RAPLESIA SERVY Tempat yang tepat untuk perbaiki kerusakan Maybook Untuk perawatan Maybook, channel ini saya selalu setia Untuk memberikan tips bagaimana cara merawat Maybook Bagaimana cara mereteksi kerusakan Maybook Dan bagaimana cara memperbaikinya Untuk kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD Maybook Retina 2A1502 tahun 2014 yang mengalami kerusakan Nah ini untuk LCD, kondisi mati Satu untuk project board atau mesin, nyalakan normal Setelah kita lakukan pengetesan, kita coba cek tuh LCD-nya, tuh LCD-nya Memang LCD-nya rusak dan solusinya harus dilakukan penggantian untuk LCD Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saksikan video tutorial Bagaimana cara mengganti LCD Maybook Retina Tipe A1502 tahun 2014 Untuk mengganti LCD Maybook Retina 13 ini Tipe A1502 tahun 2014 Pertama yang harus dilakukan adalah kita lepaskan semua baut yang mengikat casing bawah Maybook Atau bottom case Maybook Ini kita lepaskan semua baut Ini kita lepaskan Nah langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan Dan saya juga tidak bosan-bosan, selalu mengingatkan kepada dengarkan Sebelum kita buka baut yang mengikat LCD Yang pertama kita lakukan adalah lepaskan untuk connector baterai Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya Conflating alus listrik yang disebabkan oleh daya dari baterai ini Jadi kita menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut Setelah connector baterai ini kita lepaskan Lalu kita lepaskan kabel Kabel-kabel yang hubung dengan logic board Misalnya kabel untuk antena Wi-Fi card Ini kita lepaskan Ini untuk kabel antena Wi-Fi card Lepaskan Yaitu kabel webcam kita lepaskan Kabel webcam ini Yaitu kabel fleksibel LCD Ini kita lepaskan ini Kabel fleksibel LCD-nya kita lepaskan Untuk kabel konektor power Tidak usah ini Karena ini tidak ada hubungan Oke Nah langkah selanjutnya Kita lepaskan baut untuk pengunci Ya pengunci LCD Ini ada dua di kanan kiri Kita lepaskan ini Ini ya Langkah selanjutnya Kita buka baut pengunci LCD Ini ada 6 Ini untuk baut semua sudah kembali Sekarang kita lepaskan LCD dari unit Nah ini untuk LCD sudah terlepas Dari unit network Ini LCD yang akan kita ganti Taruh cepat yang amal Nah ini LCD baru Akan kita gunakan Untuk mengganti LCD yang rusak Ya ini LCD-nya Ini kita cek dulu nih Sebelum kita pasang Untuk kabel konektor webcam-nya Ini kondisi masih bagus Ini untuk kabel antena Wi-Fi Tuga masih bagus Complete ada tiga Nah ini untuk kabel fleksibel LCD-nya masih bagus Nah ini LCD yang lama Ini LCD yang lama Ini yang baru Oke Sekarang kita lakukan penggantian Untuk LCD-nya Nah ini kita paskan Letak engselnya Yang terhubung dengan unit maybook Kita paskan untuk posisi bautnya Sekarang kita pasang untuk bautnya Jangan kencang-kencang dulu Kita pasang dulu Untuk bautnya itu Nggak usah kencang-kencang dulu Karena nanti kita harus merapikan Untuk LCD-nya itu Kita sama ratakan Dengan casing unit maybook Nah ini kabel antena Wi-Fi card itu Ada pelat yang mengikat Jadi kita pasang dulu Dua-duanya itu Kanan-kiri kita pasang Jadi nggak usah kencang-kencang dulu Untuk bautnya Biar nanti pasca Menyamakan untuk Posisi LCD-nya itu Nggak repot Oke Setelah baut pasang Sekarang kita samakan dulu Ini posisinya Nih Misalnya kayak gini nih Ini kan tongol Kita samakan Kita rapikan Kita rapikan nih Kita urut aja kayak gini Tongol enggak Nah setelah posisinya ini Udah sama Sama rata Kita baru kencengin bautnya Kita kencengin bautnya Untuk kencengin bautnya Pakai perasaan Jangan Kencengin banget Terpatah lagi buatnya Nah setelah itu Nih Hubungkan untuk Kabel flexible LCD Kita hubungkan ke Konektor LCD yang ada di logibor Ingat Hati-hati Jangan sampai salah Oke Setelah itu Ini untuk kabel webcam Untuk kabel wifi card Juga kita rapikan Kita pasang Untuk kabel antena wifi Nah ini untuk kabel antena wifi Sudah terpasang Kita sekarang pasang Untuk kabel konektor webcam Kita pasang Ini untuk kabel webcam Yaitu kabel antena wifi Sudah terpasang Sekarang kita pasang nih Pengamannya Untuk kanan kiri LCD Ada dua Jangan salah Nah untuk proses Penggantian LCD Maybook retina 13 in Dupa A1502 Tahun 2014 Sudah selesai Sekarang kita tinggal Lakukan pengetesan Untuk LCD-nya Nah LCD Sudah berhasil Kita pasang Sekarang kita lakukan Pengetesan Untuk LCD-nya Kita tutup dulu Jangan dibaut Untuk lakukan pengetesan Untuk LCD-nya Oke sekarang kita lakukan Untuk LCD-nya Setelah tadi Kita lakukan Pengetesan Untuk LCD-nya Nah ini Sudah non-logo Apple Nah ini Untuk LCD Nyalakan Untuk penggantian LCD Yang kita lakukan Buat Maybook Retina 13 in Tipe A1502 Tahun 2014 Itu berhasil Ini untuk penampakannya Kita coba Sekarang tes Ya tes Ini kita coba Tes Pake word Berhasil Dan untuk penggantian LCD Sudah selesai Dan tebuk Bisa kembali Digunakan oleh pemilik Untuk menunjang Aktivitas pekerjaannya Oke Kita matikan Tipe mebook-nya Ini sudah berhasil Kita ganti Sekarang kita pasang Kembali Baut-nya Ya Buat rekan-rekan semuanya Itu tadi Tutorial Bagaimana Cara mengganti LCD Maybook Retina 13 in Tipe A1502 Tahun 2014 Yang mengalami Perusahaan Terus Dari awal Kita bongkar Untuk casing Maybook-nya Ke bawah Cache Macbook Itu Kita bongkar Lepaskan Semua baut Yang mengikat Lepaskan Lepaskan Untuk kabel Flexible LCD Kabel Antena Wifi Dan juga Untuk kabel Cam Kita Lepaskan Baut Yang mengikat Encel LCD Kalau Penggantian Untuk LCD Nah Untuk LCD Pengganti Setelah Kita lakukan Pengganti Tesan Itu Dapat Berfungsi Dengan Normal Berarti Untuk Proses Penggantian LCD Ebook Retina 13 in Tipe A1502 Tahun 2014 Sudah Selesai Dan Bisa Kita Serahkan Kepada Pemilik Untuk Kembali Digunakan Untuk Beraktifitas Berkat Rekan Semuanya Tutorial Review Ulasan Ataupun Juga Tip Dari Saya Untuk Berguna Dan Bermanfaat Berkat Rekan Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Untuk Berhasil Channel Saya Buat Yang Sudah Subscribe Terima kasih Atau Support Dan Tukung Hanya Bersama Subscribe Ayo Subscribe Bersama Channel Saya Dapat Sales Berkembang Lagi Dan Bisa Berikan Banyak Manfaat Buat Rekan Rekan Para Pengguna Meku Eh Disini Saya Bukan Sanya Review Mengular Atau Juga Memberikan Tutorial Bagaimana Cara Merawat Meku Bagaimana Cara Reflexi Kerusakan Meku Dan Bagaimana Cara Perbaikinya Tapi Disini Saya Buka Tempat Service Untuk Memperbaiki Kerusakan Meku Di Jakarta Barat Silahkan Buat Rekan Rekan Yang Mau Memperbaiki Kerusakan Meku Yang Terima Saya Untuk Menghubungi Saya Di Nomor Telepon Saya Yang Dibu Ini Buat Rekan Yang Konsultasi Seputar Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Pada Meku Atau Juga Terusakan Terjadi Pada Meku Silahkan Hubungi Nomor Neku Saya Konsultasi Gratis Tapi Dengan Cara Harus Telepon Langsung Jangan Biar Chat WA Atau SMS Kenapa Biar Saya Lebih Jelas Lebih Gambla Lebih Titil Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Dianjukan Oleh Rekan Rekan Oke Saya Hidra Mengucapkan Wabillahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Wabillahi Wabillahi Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Di Video Selanjutnya Dengan Topik Dan Bahasan Yang Berbeda